Hampir bersamaan dengan mundurnya Yusril Iza Mahendra sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang, sejumlah tokoh politik angkat bicara soal Kabinet Prabowo Gibran yang akan dibentuk. Luhut Binsar Panjaitan menyatakan menolak untuk menjadi Menteri di Kabinet Prabowo, namun selalu siap untuk membantu sebagai penasehat. Sementara Muzakir Manaf juga menolak bergabung di Kabinet Prabowo dengan alasan ingin berkonsentrasi di pemilihan Gubernur Aceh. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra menyebut ada wacana kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Bumi Ngeraka bertambah menjadi 40. Meski demikian, Yusril mengaku belum mendengar pernyataan resmi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hari ini kan belum ada pembicaraan resmi mengenai hal itu, dan kita tahu bahwa yang dibicarakan baru mengenai struktur. Belum mengenai orang-orang, dan kalau mengenai orang-orang pasti akan dibicarakan di dalam pertemuan koalisi. Saya sih belum dengar resmi langsung dari beliau, tapi yang wacana yang berkembang ya sekitar 40. Berarti kan menambah sekitar 6 kementerian lagi daripada yang ada sekarang. Sebelumnya saat memberikan pidato politik dalam pembukaan musyawarah Dewan Partai, MDP, PBB, Yusril menceritakan proses penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Yusril meyakini Prabowo akan mendapat tekanan dalam menentukan jumlah kursi menteri untuk setiap partai politik pendukungnya. Tekanan itu bisa berdapat kepada partai yang gagal lolos di parlemen, seperti PBB. Siapa yang akan berhubungi, siapa yang akan kita majukan, siapa yang akan kita calonkan, itu kemuliaan satu strategi yang setuju. Jadi kalau tidak, ya kita sudah mendalami seperti kantor yang lalu. Dan kita sekali ini juga tidak mudah untuk ini, karena sekali lagi kita gagal untuk masuk ke parumen, dan itu pasti akan ada satu tekanan-teman yang kuat kepada musyawarah Dewan Partiri, seperti yang dialami oleh MDP BOMI pada tahun 2019 yang lalu. Dan ada tekanan-teman yang jam ini partai ini masuk ke kabinet, partai ini di luar kabinet, partai ini cukup, dan datang di nasi wawarah saja. Tak berselang lama, di tengah gelaran musyawarah Dewan Partai MDP, Yusril mendadak menyatakan mundur dari kursi orang nomor satu di Partai Bulan Bintang. Padahal mulanya partai melaksanakan MDP untuk mempersiapkan muktamar PBB yang akan diselenggarakan Januari 2025 mendatang. Lantas, apakah mundurnya Yusril dikarenakan ia mempersiapkan diri menjadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran? Apalagi sebelumnya PBB selalu lantang menyatakan siap menjodorkan nama-nama untuk membantu pemerintahan Prabowo-Gibran. Tak hanya itu, mundurnya Yusril dari kursi Ketua Umum PBB juga hampir bersamaan dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang menolak tawaran menjadi Menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo-Subianto. Namun, Luhut mengatakan akan selalu siap membantu Prabowo sebagai penasihan. Beredar kabar pula Ketua DPP Partai Aceh yang juga mantan Panglima Gam, Muzakir Manaf alias Mualem menolak bergabung ke Kabinet Prabowo karena memilih untuk maju di Pilkada Gubernur Aceh. Lantas, selain keterwakilan dari Partai Politik Pengusung di Pilpres 2024 elemen apa saja yang akan dirangkul Prabowo untuk bergabung di kabinetnya? Tim TV One mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.